Intro Cara pandang seorang pedagang dan orang bijak Suatu ketika di sebuah desa, hiduplah seorang pedagang yang kaya raya. Saat masih muda, ia sangat bekerja keras. Hingga kini di masa tuanya, ia memiliki kekayaan yang berlimpah. Biasanya dia tidak pernah memikirkan berapa banyak jumlah kekayaannya yang tersisa. Namun suatu hari, entah mengapa, ia ingin mengetahuinya. Ia pun menelpon akuntannya dan berkata Halo Ibu Santi, tolong periksa pembukuan saya dan beritahu saya berapa jumlah uang yang saya miliki serta berapa lama uang itu cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Oh, baik Pak, segera saya kerjakan. Setelah beberapa hari, akuntan pun datang ke rumah si pedagang dengan membawa buku catatan keuangan dan berkata. Eh, Pak, setelah saya periksa catatan keuangan Bapak, hingga saat ini jumlah uang yang Bapak miliki ditambah dengan segala pendapatan Bapak, kemudian dikurangi dengan segala pengeluaran Bapak, maka biaya kebutuhan hidup untuk dua generasi keturunan Bapak akan tercukupi. Hah? Hanya tercukupi? Dua generasi saja kah? Lalu bagaimana dengan nasib generasiku yang ketiga dan keempat? Maaf, Pak, mungkin uangnya sudah tidak tersisa lagi. Sejak hari itu, si pedagang mulai berpikir keras terhadap nasib generasi ketiga dan keempatnya, sehingga akhirnya ia pun jatuh sakit. Sakitnya cukup lama, hingga membuat teman-temannya khawatir. Satu persatu mereka mengunjungi si pedagang. Ada salah seorang temannya yang kemudian bertanya apa yang mengganggu pikiran si pedagang. Oh, temanku. Aku merasa sangat sedih dan khawatir sekali. Dari muda, aku sudah bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan harta yang banyak. Namun, bahkan setelah memiliki kekayaan yang banyak itu, ternyata tidak tersisa sedikitpun uang untuk generasi keturunanku yang ketiga dan keempat. Temannya yang bijaksana, lalu meminta si pedagang pergi mengunjungi seorang guru bijak yang tinggal di sebuah desa. Temannya berpesan agar saat mengunjungi si guru bijak, si pedagang sebaiknya membawa sedekah makanan. Si pedagang pun setuju dengan saran dari temannya itu. Dan keesokan harinya, ia mengunjungi orang bijak tersebut sambil membawa makanan. Guru bijak menyambutnya dengan hormat dan berkata, Tuan, terima kasih atas makanan yang Anda berikan. Namun, hari ini seseorang telah memberi kami makanan. Sudah menjadi aturan di sini bahwa kami hanya boleh menerima pemberian makanan satu kali saja dalam satu hari. Jadi, saya minta maaf. Saya tidak dapat menerima makanan pemberian Anda ini. Baiklah, guru. Tidak masalah. Tapi, bisakah saya membawanya kembali esok hari? Tuhan, kami hanya berpikir untuk hari ini saja. Tidak untuk esok hari. Dan, ketika esok hari datang, akan ada pengaturan baru lagi dari Tuhan untuk esok hari. Mendengar penjelasan dari guru bijak, akhirnya ia pun pamit dan berjalan pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memikirkan perkataan dari guru bijak tersebut dan berpikir, Hmm... Guru bijak itu saja bahkan tidak mengkhawatirkan makanan untuk esok hari. Lalu, mengapa aku harus mengkhawatirkan nasib keturunanku yang ketiga dan keempat? Akhirnya, si pedagang pun mengerti. Dan, sejak saat itu, ia pun melepaskan semua kesedihan serta kekhawatirannya dan menjalani hidupnya dengan bahagia. Dalam hidup ini, janganlah kita berupaya keras untuk mengkhawatirkan hal yang tidak semestinya dipikirkan dan dikhawatirkan. Karena Tuhan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Berpikirlah secara rasional dan jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih telah menonton!